Oke, salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan batik dengan mengadakan acara yang mengajak putra-putri Nusantara untuk turut serta berpartisipasi seperti yang dilakukan oleh artis senior Ayu Diapasya. Iya, betul sekali Dom. Dalam rangka peringatan Hari Batik yang jatuh pada hari Rabu kemarin, artis berusia 49 tahun ini menggelar acara yang bertajuk Pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara 2013. Semarak Hari Batik Nasional menggambarkan bahwa batik memang begitu melekat dan tak bisa dipisahkan dari kesarian masyarakat Indonesia. Beragam motif batik juga menggambarkan kasana budaya Nusantara yang kaya akan nilai seni. Hingga kini, fungsi batik menjadi lebih luas penggunaannya. Mulai dari kemeja yang digunakan sehari-hari, sampai acara-acara formal ataupun sakral. Dan, untuk lebih mengenalkan batik kepada generasi muda, maka diadakanlah sebuah ajang Pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara. Seperti apa dan bagaimana acaranya, ini dia Liputan Entertainment News. Latar belakang diadakan Pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara ini adalah memang untuk menggerakkan generasi muda untuk supaya mereka mencintai batik. Mereka memahami bahwa batik itu bukan hanya selembar kain yang kita pakai, tetapi batik itu punya makna yang besar, punya filosofi yang besar. Dan ini merupakan budaya adiluhung yang dimiliki oleh Indonesia. UNESCO sudah memberikan penghargaan begitu besar, dan ini sudah diakui secara dunia. Sehingga kita perlukan untuk melestarikan, Mbak. Karena kalau tidak, nanti bisa punah kalau ini tidak dilakukan. Dan tadi saya katakan generasi muda itu adalah tongkat estafet. Yang pertama, mereka pasti cinta dan mau menggunakan batik untuk dirinya sendiri. Itu yang mereka lakukan, dimulai dari diri mereka sendiri. Kemudian mereka mempengaruhi atau menjadi role model. Seperti misalnya ada salah satu pemenang keempat tahun lalu, namanya Luki. Dan Luki sekarang sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki untuk meneruskan sekolah di Master Business Administration di Turki, di Istanbul. Nah, dia kita ingatkan bawa batik ke sana. Dan dia setiap kuliah dia pakai batik. Nah, orang Turki banyak yang tanya. Lalu mereka bilang, oh batik is great. Lalu dia juga bawa canting, menjelaskan cara menggunakannya. Jadi memang itu disosialisasikan. Harapan saya adalah ajang seperti ini yang terpenting adalah bukannya apa namanya, rame-rame terus kemudian hilang. Yang paling terpenting adalah spirit untuk cinta batik, cinta budaya Indonesia. Itu terus digalakkan melalui dari perilaku diri kita sendiri. Sehingga mau tidak mau nanti komunitas ini diharapkan akan semakin besar. Dan kami kan selama ini masih di Jakarta, Bogor, Tanggerak. Nah, kami berharap bisa ke provinsi-provinsi lain. Dan makin lama, makin banyak putra-putri batik yang masuk sebagai finalis dari berbagai provinsi yang di Indonesia. Dan itu artinya, apa namanya, membanggakan sekaligus juga pekerjaan kita semakin besar. Nah, gitu dong. Ini kan kita sebagai generasi muda, yaitu penerus bangsa. Dan kita bisa berusaha melestarikan budaya itu dari yang kecil. Hal yang kecil aja dulu, seperti pemakaian batik. Seperti tadi Mbak Ayudya pasti sudah bilang kan. Dan batik itu kamu tahu nggak? Sekarang kan batik banyak banget ragamnya. Ya kan, kita bisa hampir setiap daerah punya kebudayaan batiknya masing-masing gitu kan. Setiap daerah selalu berbeda-beda. Dan paling enak itu, karena kita anak muda, zaman sekarang kan banyak yang makin kreatif. Batik nggak perlu kita jadikan, aduh ini kayaknya batik lama banget ya, kayak kuno sekali. Kita sebagai anak muda, kain batik pun kita bisa rubah itu menjadi sesuatu yang modern gitu. Kan ada, ragam batik itu kan ada batik cap, batik tulis gitu kan. Dan ada batik, apa namanya, batik sablon, aku lupa. Satu lagi gitu, kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi, kalau zaman sekarang, anak-anak yang lain biasanya kita lebih menggunakan batik cap gitu. Karena lebih mudah deh Pak. Kita tuh, kalau batik tulis itu kan pakai manual. Kamu tahu nggak ya, dulu kalau misalnya kita nge-batik pakai cantik gitu. Aku dulu pernah, pernah sekali waktu mencoba walaupun gagal ya. Tapi, itu kan lebih susah pembuatannya. Dan sekarang, batik cap itu lebih dipermudah gitu loh. Intinya, apapun jenis batiknya sih sebenarnya yang penting kita bangga menggunakannya. Dan kita sering, sering ya, membiasakan diri untuk menggunakannya. Karena bagaimanapun, batik adalah identitas dari bangsa. Bener, betul. Jangan sampai nanti diklaim lagi. Kita nggak mau kejadian hal itu terulang lagi kan.